Nika Bijawati menjelaskan Pertamina masih memiliki sejumlah rencana pembangunan kilang untuk mencapai target produksi 2 juta barrel per hari. Selain itu, Pertamina memiliki rencana eksplorasi sejumlah blok migas serta pembelian minyak dari kontraktor kontrak kerjasama seperti Chevron dan Action. Sebelumnya, dalam debat Capres Minggu Malam, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung tingginya impor minyak mentah dan hasil minyak di era kepemimpinan Joko Widodo. Menurutnya, hal itu terjadi karena cadangan minyak Indonesia yang makin menipis. Kita kan sekarang, hari ini saja produk kita kan 800 ribu barrel per hari dari kilang. Yang sekarang, kita juga sekarang mulai membangun balikpapan. Itu akan menambah kapasitas tambahan lagi 100 ribu barrel. Dan kita akan membangun kilang balikpapan sehingga dalam 2026 kapasitas terpasang kita kilang menjadi 2 juta barrel per hari. Insya Allah, mohon subuh.